Ya, Istana memastikan Presiden Jokowi Dodo akan menghadiri acara pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menteri Sekretariat Negara Pratikno menyatakan Presiden Jokowi sudah menyampaikan keinginannya untuk datang ke acara pelantikan di gedung DPR pada 20 Oktober 2024 mendatang. Menteri Sekretariat Negara Pratikno memastikan Presiden Jokowi Dodo akan menghadiri acara pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka pada 20 Oktober 2024 mendatang. Pratikno mengatakan secara protokoler memang tidak ada aturan yang mewajibkan kehadiran Presiden Jokowi pada acara pelantikan tersebut. Namun selama ini sudah menjadi tradisi jika Presiden yang mengakhiri jabatannya hadir pada saat pelantikan Presiden terpilih. Insya Allah datang, jadi Pak Presiden memang sejak awal dan akan datang di pelantikan. So pasti lah, so pasti. Secara protokol ke negara itu kehadiran Presiden itu wajib apa nggak sempat? Jadi kalau aturan sih nggak ada, tapi kan selama ini kan juga ada. Pada waktu tahun 2014, Pak Presiden SBY dan Pak Wapres Budiono hadir. Jalan dulu masuk, terus kemudian disusun, disusun oleh waktu itu Presiden terpilih Jokowi dan Pak Wapres terpilih Pak CK waktu itu. Terus biasakan di depan seperti tahun 2014 dulu, jadi ada Presiden dan Presiden terpilih, Presiden dan Presiden terpilih, Maaf, Pak Presiden dan Pak Wapres terpilih, setelah pelantikan, ganti posisi. Itu aja. Setelah acara pelantikan, Pratikno menyebut akan ada acara pisah sambut di Istana Merdeka, yang juga telah menjadi tradisi pergantian pemimpin negara. Nah, karena Pak Presiden kan nanti acaranya kan bisa sambut ya. Jadi Pak, setelah pelantikan di DPR, rencananya Pak Presiden ke-7 akan lebih dulu berangkat ke Ismer. Kemudian nanti Pak Presiden Prabowo menyusul, acara bisa sambut, ya sudah. Jadi hadir di DPR, hadir di DPR. Kepastian dari Istana ini sekaligus menepis kabar tentang ketidakhadiran Presiden Jokowi pada acara pelantikan Prabowo yang sebelumnya sempat ramai dibicarakan. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Dhani Martin, TV One mengabarkan.